selamat pagi shalom bapak ibu saudara saudara yang dikasih dalam Tuhan selamat berjumpa kembali dalam rendungan hari yang terlalu raya edisi selasa 31 Januari 2023 kita bersyukur atas segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita masih diberi waktu diberi kesempatan untuk bersama-sama bersyukur dalam rendungan hari yang terlalu raya bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan kita akan membaca dan merenungkan kehidupan Tuhan namun sebelum kita membaca mari kita berdoa iya Tuhan Allah Bapak kami dalam kerjaan surga kami bersyukur Tuhan atas segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami atas segala penyertaan Tuhan dari semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan engkau masih memberikan kami kesempatan nafas hidup yang asalnya daripadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendasari segala aktivitas kami dengan firman-Mu engkau berkati kami semua Tuhan agar firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik dan kiranya bisa menjadi dasar dalam melakukan segala kegiatan kami di hari ini Tuhan iya Tuhan Allah Bapak kami dalam kerjaan surga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu berkati kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 berhormat Tuhan dengan judul beberapa petunjuk dan nasihat lagi penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat terutama mereka yang dengan menjuri payah berkot badan mengajar bukankah kitab suci berkata janganlah engkau memberangus menurut lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja patut mendapat upanya janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kubesankan dengan sungguh kepadamu camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak janganlah engkau terburu-buru menempangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain jagalah kemurnian dirimu janganlah lagi minum air saja melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaamu terganggu dan tubuhmu sering lemah dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian amin firman Tuhan shalom selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dari pertama Timur Tius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 24 diberikan tema petunjuk dan nasihat maafatudu siamaapanggada seorang pemateri sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor di sebuah daerah terpencil ia diminta untuk membawakan materi pada kegiatan kekemudahan yang dilaksanakan di sebuah desa yang cukup jauh dari kota lokasi kegiatan tersebut belum pernah ia kunjungi dan ia sendiri belum mengetahui jalan menuju lokasi di perjalanan ia sangat terbantu dengan papan petunjuk arah dan nasihat dari beberapa orang yang ia jumpai tentang jalan yang baik untuk dilalui Tuhan juga memberikan petunjuk dan nasihatnya melalui Rasul Paulus Rasul Paulus menulis surat kepada rekan sekerjanya yaitu Timotius untuk menasihatkan orang percaya secara khusus kepada para penatua dan anggota jemaah nasihat kepada para penatua agar memimpin dengan baik dan mengajar dengan hikmat mereka perlu bertindak hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan karena seringkali kesalahan dan dosa itu baru nyata kemudian juga sebagai pemimpin harus berlaku adil tanpa memihak dan bagi anggota jemaah dinasehatkan untuk memberikan pujian dan hormat kepada penatua yang memimpin dan mengajar dengan baik hendaknya anggota jemaah tidak menerima begitu saja tuduhan atas penatua kecuali jika ada saksi yang mendukung juga hubungan antara anggota dan penatua perlu saling menasihati untuk pembangunan jemaah untuk bisa membangun jemaah maka diperlukan petunjuk dan nasihat yang membangun sebagai pelayan hendaknya memimpin dengan baik dan sebagai anggota hendaklah mendukung dan saling menopang serta saling menasihati amin firman Tuhan bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan mari kita kembali satu di dalam doa kita berdoa iya Tuhan ala bapak kami dalam kejadian surga ala pemilik kehidupan kami kami bersyukur Tuhan atas segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami dalam sepanjang ibadah ini kami telah diperdengarkan oleh firmanmu kiranya firmanmu ini Tuhan bisa menjadi dasar untuk melakukan kegiatan pergadian yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami engkau berkati kami semua Tuhan engkau lindungi kami berikan hikmat pengetahuan dalam menjalankan terus tanggung jawab yang akan kami imban Tuhan iya Tuhan ala bapak kami dalam kejadian surga ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini kiranya Tuhan yang akan menyertai kita dalam sepanjang langkah kehidupan kita amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati